Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Puncak, tepatnya di Tanjakan Selarong, Kecematan Megamendung, Kabupaten Bogor. Kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal yang dialami satu unit truk tronton dengan nomor polisi B9118VC bermuatan besi dan baja. Menurut keterangan sopir Sofian, kejadian tersebut terjadi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saat itu Sofian akan mengantarkan pesanan berupa besi dan baja dari Kapuk, Jakarta Barat menuju kecematan Cisarua. Saat memasuki Tanjakan, mobil tidak kuat menanjak, rem pun blong dan langsung mundur menabrak tiang listrik. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, hanya saja ada beberapa dampak kerugian materi yang ditimbulkan akibat kecelakaan rem blong ini. Saat ini kecelakaan lalu lintas yang dialami sebuah tronton itu sudah ditangani oleh petugas terkait seperti Dinas Perhubungan, PLN, serta mobil derek dari Transjabarto. Setengah 4 pagi, saya dari bawah menuju ke atas. Setelah saya biasa seperti biasa, masuk perseneling gigi satu. Sampai mau di ujung Tanjakan, tiba-tiba mesin mati. Mesin mati akhirnya rem tidak berfungsi dengan sendirinya mundur tanpa rem. Jadi rem blong, ya itu. Ini tujuannya mau ke mana, Bang? Mau ke kantor kecamatan Ciserwa. Oke, bawa apa aja ini, Bang? Besi beton, besi beton aja. Dari mana, dari Kapuk, Jakarta Barat. Dari Kapuk, Jakarta Barat. Bang, selain kelain ini, kerugian ada korban jiwa gak sih dari sendirian ini? Kalau secara jiwa, gak ada korban, alhamdulillah. Tapi, ya kita memperbaiki VLN dan ada sedikit warga yang terkena. Itu aja sedikit. Warga artinya tempat tambal ban-nya kayaknya. Tempat tambal ban-nya aja itu. Tapi udah semua dibereskan. Dari Kabupaten Bogor, CV Surya dimelaporkan.